Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Pasar Raya Padang, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Siteba, Pasar Alai, Pasar Bandar Buat, Pasar Belimbing, dan sejumlah pasar lainnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Berbagai kebutuhan dapat dipesan dengan harga sesuai yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kerjasama ini tentunya disambut baik oleh masyarakat sehingga ketakutan masyarakat akan terpaparnya virus corona bisa dihindari Di kesempatan tersebut Kepala Dinas Perdagangan Andri Zal juga mensosialisasikan seberapa bahayanya COVID-19 Virus corona ini akan menghambat seperti yang telah disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi Pak Dari Gojek, Pak Sekretaris, dan kita sudah sama-sama tahu akan jauh berkurang datang ke pasar Kita berharap orang berkurang datang ke pasar tidak apa-apa Tapi yang penting belanjanya tetap seperti itu Ya tubuh, dia setuju Tetap sebanyak itu Bagaimana caranya? Maka inilah yang kerjasama dengan Gojek seperti yang disampaikan tadi Jadi ada beberapa honda di Siko Sekitar pasar, termasuk pasar kemantu Nanti masyarakat, pasar, nyokontak pihak Gojek Beko pihak Gojek terlanjur ke Siko Pihak Gojek tersebut telah diserilkan Telah diserilkan oleh Gojek sendiri Dia belanja kayak mamak dan bapak Udi-uni belanja ke sini Lalu diantarkan Kes ya? Ke perdataannya kan kes? Ke perdataannya tentang kes Dibayu di pihak Gojek Dibayu di pihak Gojek Dibayu di pihak Gojek, diantarkan pulang Nanti akan ada contohnya Dibayu di pihak Gojek, diantarkan pulang Sehingga diharapkan Dalam kondisi seperti ini Orang berbelanja berkurang Tapi uang berbelanja itu Tetap diharapkan tetap seperti biasa Ini harapan kita Meskipun ini tidak sulit juga Untuk itu, inilah salah satu bentuk Usaha pemerintah Supaya para pedagang di pasar layar Dan pasar pembantu Itu tetap bisa berjuang Ini yang mungkin dapat disampaikan Semoga bapak, bapak, ibu Para pedagang dan pengunjung Dapat berberanjang Dengan baik Melalui Gojek yang ada Kami informasikan pada juru parkir Seandainya ada pihak Gojek Tentunya yang akan pakai hijau ini Parkir di sini itu gratis Parkir di sini gratis Di dalam pasar raya Maupun pasar pembantu Untuk sementara Gojek yang parkir itu gratis Kalau ada petugas juru parkir Yang meminta Minta kepada kadis pedagang Bilang seperti itu Ya Jadi sekali lagi juru parkir mohon Karena ini kondisinya juga agak darurat Sehingga pihak Gojek Yang ada parkir di pasar raya Dan pasar pembantu Kita gratiskan Baik mungkin itu yang dapat Saya sampaikan Semoga Pasar ini tetap Aktivitas ekonominya tetap dalam Dan bisa terjauh Dari virus corona ini Kita harus bersama-sama Menyelesaikan pandemi virus covid-19 ini Bersama-sama Tidak lain dan tidak bukan Seluruh kampanye yang sudah dilihat oleh masyarakat Yaitu adalah stay at home Atau di rumah aja Menjadi kampanye yang memang harus dilakukan bersama Tapi kita sadar dan kita paham bahwa Seluruh masyarakat Tidak bisa semerta-merta langsung melaksanakan Kampanye stay at home atau di rumah aja Karena kita paham bahwa masyarakat perlu keluar rumah Untuk membeli makanan Perlu keluar rumah Untuk membeli bahan pangan ke pasar Dan oleh lakar belakang itu Kami dari Gojek Dengan bangga Bekerjasama dengan pemerintah kota Padang Dan saat ini saya ingin seboleh sebagai penyelesaian perdagangan Kami dengan bangga meluncurkan Program Gojek bersama 9 pasar tradisional di kota Padang Ini merupakan terobosan Karena kami mengintegrasikan teknologi atau IT Dengan pasar tradisional Kami mengintegrasikan program Gojek kami Dengan pasar tradisional di seluruh kota Padang Sehingga dengan adanya program ini Kami harap seluruh masyarakat Bisa tetap menjalankan camping Di rumah aja Tanpa harus keluar rumah Untuk membeli bahan pangan Pilih makanan apa saja yang dibeli Sembako, beras, telur, sayuran Maka seluruh mitra kami Yang ada di kota Padang Akan siap membantu Bapak-bapak ibu-ibu Untuk membeli Bahan-bahan sembako Di 9 pasar tradisional di kota Padang Dan ini kita berikan Proposannya hanya untuk seluruh masyarakat Padang Dan seluruh Bagi para pasar raya Dan juga 9 pasar tradisional Ini merupakan dampak yang cukup baik Bagi kita semua Karena ini juga membantu Untuk memutus mata rantai COVID-19 Sehingga seluruh masyarakat Masih tetap bisa di rumah saja Ada banyak masukan dari Beberapa masyarakat Ke kita Bojek bahwa Katanya Agak takut nih Pesan Entah go food Entah go shop Melalui driver kita gitu Kita usah khawatir Bapak-bapak ibu-ibu Karena Kita Bojek Kota Padang Kemarin sudah banyak Melakukan kegiatan Diantaranya adalah Memberikan hand sanitizer Masker Serta vitamin Keseluruh driver kita Dan kita akan lakukan ini Setiap sebulan sekali Jadi driver kita Selalu kita bekali Hand sanitizer Masker Serta vitamin Setiap sebulan sekali Selain itu Kita juga akan penyemprotkan Disinfektan Kepada seluruh Kendaraan Baik itu helennya Maupun mobil Dan kita nanti Hari Senin akan Membuat lima posko Lima posko jagelan Di seluruh kota Padang Dan kita akan selalu Mengecek suhu-duhu Seluruh driver kita Dan melakukan penyemprotan Disinfektan Keseluruh kendaraan Untuk mengantisipasi Penyebaran virus Mematikan ini Kadis Perdagangan Meminta kepada Seluruh pihak Pedagang Agar mengikuti Instruksi Dan himbawan Pemerintah Mulai dari penerapan Sosial distancing Memakai masker Menjaga kebersihan Hingga rajin Cuci tagan Karena pasaraya Dinilai paling rentan Untuk penyebaran Virus COVID-19 ini Bahkan dari data Yang didapat Sudah ada Sembilan orang pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 Yang sehari-harinya Beraktifitas di pasar Raya Padang Sesuai dengan Kondisi keperginian Inilah harapan Pedagang pasar Representatif Sesuai dengan standar Keserbaan Selanjutnya Ketegasan Bagi yang tidak Memakai masker Padahal Kita bilang Keluar aja Dulu tutup Kalau tidak Pakai Termesan juga konsumen Konsumen yang mau datang Harus memakai masker Ini yang telah Kalau tidak Ya tidak Sampai aja Ini kan ada program Kosok Sampai hari Minggu Selanjutnya Ketegasan Harusnya Terima kasih Semoga Aktifitas di pasar Tetap Berdaya Juga Salah satunya Adalah Melalui Sistem online Kerjasama Kita dengan Gojek Semoga Allah Sebenarnya Telah memberkahi Kita Semuanya 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 Gojek Gojek Sebagai mana Diketahui Adalah perusahaan Yang didirikan Atas dasar Prinsip Mengatasi Tantangan Sehari-hari Dengan Teknologi Aplikasi Gojek Telah Berevolusi Dari Hanya Menawarkan Transportasi Ojek Dulunya Dan Kini Menjadi Lebih Dari 20 Layanan Saat Ini Seiring Berjalannya Waktu Gojek Terus Tumbuh Sebagai Perusahaan Teknologi Terkebuka Yang Melayani Solusi Sehari-hari Bagi Jutaan Pengguna Di Asia Tenggara Dengan Semangat Tekline Memecahkan Masalah Di Tengah-tengah Masyarakat Semoga Aktivitas Di Pasar Tetap Berjaya Juga Salah Satunya Adalah Melalui Sistem Online Kerjasama Kita Dengan Gojek Semoga Allah Sebahanya Telah Memberkahi Kita Semuanya Untuk Itu Melalui Pementerian Kita Ini Maka Dengan Resmi Kerjasama Gojek Dengan Karat Pedagang Dalam Penjualan Online Diberkai Allah Amin Menjamin Keamanan Dan Kenyamanan Driver Gojek Agar Tetap Steril Dari Virus Gojek Mewajibkan Kepada Seluruh Driver Ojol Untuk Menggunakan Alat Pelindung Diri Mulai Dari Masker Hand Sanitizer Serta Sarung Tangan Pemanfaatan Aplikasi Gojek Di Gojek Ini Sudah Dapat Diakses Mulai Hari Ini Untuk Aplikasi Ini Sudah Bisa Di Download Di Playstore Bisa Meninggarkan Proteksi Diri Dari Virus Bawannya Pembayaran Dua pulang Dua ribu Saya Okekan Saya Okekan Maka Pihak Gojek Netra Gojek Datang Ibu Datang Ibu Untuk Belanda Dan Dia Mayak Kes Sampai 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 Ayam Berapa Berapa Itu Satu Ikat Sepuluh Ribu Oke Jadi Sampai Khusus untuk para driver Gojek, Dinas Perdagangan memberikan parkir gratis untuk yang masuk ke Pasar Raya Padang dalam melayani customer yang memesan bahkan kebutuhan pangan. Untuk itu, seluruh masyarakat diminta untuk tetap stay di rumah selama pandemi virus COVID-19 ini. Dengan MOU ini, tentunya diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Padang, terutama di Pasar Raya Padang. Jadi bentuk kerjasamanya, kita mengintegrasikan program GoShop kita dengan seluruh pasar tradisional di Kota Padang, yaitu ada 9 pasar tradisional. Jadi tujuannya adalah kita untuk meluruskan dan sukseskan program stay at home atau di rumah saja. Sehingga masyarakat yang di rumah tidak perlu susah-susah lagi untuk membeli bahan pangan ke pasar. Jadi hanya dari rumah saja dengan program GoShop, lalu nanti driver-driver kita yang di Kota Padang akan siap untuk membeli bahan-bahan pangan di pasar dan untuk diantarkan ke rumahnya masing-masing. Jadi kurang lebih kita kerjasama dari jasa delivery-nya saja sih. Kami cukup menjamin atas kesterilan driver-driver kami. Kenapa? Karena kami sudah banyak melakukan aktivitas-aktivitas untuk menunjang itu. Jadi dari kemarin itu sudah berjalan dari satu bulan. Jadi kita sudah membagikan hand sanitizer, masker dan juga vitamin kepada semua driver kita. Dan itu kita lakukan setiap bulan. Jadi setiap driver itu dapat setiap bulannya paket tersebut. Lalu selain itu kita juga ada pembersihan, desinfektan, baik dari mobil maupun di motor kita atau di helmnya. Nah, jadi nanti besok Senin kita akan ada lima posko di seluruh Kota Padang. Posko yang itu kita jalan setiap hari. Jadi nanti driver kita setiap hari, setiap saat kita akan cek, temperatur cek. Lalu kita akan bersihkan kendaraannya dan juga kita langsung selalu semprotkan hand sanitizer kepada mereka. Jadi harusnya masyarakat Kota Padang tidak perlu takut untuk tetap memakai order Gojek atau GoShop di sini. Dan untuk biaya delivery-nya juga kita masih standar sih, tidak ada kenaikan. Jadi untuk seluruh masyarakat Kota Padang tidak usah khawatir lagi untuk keluar rumah membeli bahan pangan karena kita sekarang sudah bekerja sama antara Gojek yaitu dengan program GoShop dengan seluruh pasar tradisional di Kota Padang. Dan untuk Ojo, abang-abang mitra kita yang selama ini bekerja, yang selama ini mungkin agak sedikit kehilangan orderan karena adanya COVID ini. Tidak usah khawatir, kita berjuang bersama dan sekarang sudah ada program baru yaitu GoShop bersama pasar tradisional. Jadi abang-abang yang dulu mungkin lebih banyak go ride atau go car dan juga go food dan sekarang sudah bisa beralih ke GoShop. Jadi di pasar raya juga tadi sudah kita kerjasama, di pasar raya itu parkirannya free sehingga abang-abang bisa stand by di sini dan kita akan sama-sama mensukseskan program GoShop bersama Pempo Padang. Heriza Syafani, selaku kepala bidang bina usaha Dinas Perdagangan Kota Padang, menyebutkan kerjasama dengan Gojek ini sangat bermanfaat selama pandemi COVID-19. Pedagang tetap bisa berjualan sedangkan masyarakat dapat memusan belanja langsung dari rumah. Tentunya dukungan penuh tak lepas dari seluruh pihak, terutama para pedagang. Untuk masalah harga sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan sehingga masyarakat diminta tak perlu takut. S.B. 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 Tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada pembeli, khususnya ibu-ibu yang ada di rumah. Jadi ibu-ibu tidak perlu ke pasar lagi untuk membeli barang, jadi hanya melalui GoShop yang telah disediakan oleh Gojek. Jadi GoShop yang telah disediakan oleh Gojek ini akan membeli melalui ojek-ojek online yang ada di pasar. Nah, cara kerjanya sama dengan Gojek atau GoShop yang lain. Nah, cuman disini kita tekankan kepada Gojek. Para Gojek ini harus higienis makanan yang dibelinya, kemudian mereka dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan. Nah, artinya dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, kita harus jamin keamanan dan kenyamanan si konsumen. Harga tetap seperti biasa, tidak ada perbedaan antara harga-harga yang ada di pasar. Cuman kita menekankan semua proses pertumbuhan ekonomi ini tetap berjalan. Sehingga dengan adanya wabah ini tidak menghentikan putaran ekonomi di masyarakat. Ojolnya punya pendapatan, si penjualnya punya pendapatan, dan si pembeli dilayani dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa kini selalu bisa dicatumkan dengan tingkat simbol ya Pak? Bisa, tidak apa-apa ya? Bisa, kita mau kembali itu. Bapak lagi di dalam situasi yang harus menjaga jarak, yang bisa diuntukkan kembali adalah Pak Pak? Iya. Oke. Dan pasti Bapak bisa menguas kembali kepada Ibu 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 Ubat yang bapak-kampun? Hari di buling, bertugas mitra istilahnya. Bajar dan anak-anak yang telah menentukan sepatutnya perbuatan pendapatan di lolosial di masker, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!